Intro Putusnya Baalwi yang sudah patent 100% ini Hari ini hanya didela Kalau tidak dengan fitnah Dengan framing Menyusul kemudian Viral juga video ceramahnya Di Masjid Agung Banten Yang menyebut bahwa yang diobok-obok Bukanlah nasab para habaib Akan tetapi nasab wali songo Termasuk Sultan Hasanuddin Boleh-boleh saja kita menaruh curiga Atau bersikap a priori sedemikian itu Sebab Rijik memang sudah memiliki Sejumlah catatan hitam Terkait dengan strategi berbohong Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Nah memang beberapa bulan terakhir ini Selepas Rizik Sihab ini Bebas dari masa tahanan kota Beliau menguras tenaga Memforsir tenaganya Untuk melawan tesis Kiai Imad Ya mungkin karena ini Ada desakan-desakan dari para netizen ya Untuk mendatangkan bukti-bukti Atas pengakuan mereka selama ini Pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah Pengakuan mereka sebagai zuriyah nabi Pengakuan mereka bahwa di dalam darahnya Terdapat darah Rasulullah Terdapat darah mulia kakek kami Rasulullah SAW Tentu dari pengakuan-pengakuan tersebut netizen mendesak untuk mendatangkan Kitab sezaman Kitab sezaman Catatan sezaman Kemudian juga mendesak DNA mereka Benarkah dalam darah diri mereka itu terdapat darah Rasulullah SAW Ya namanya mereka mengaku dan ingin Dibenarkan atas pengakuannya Mbok ya dibuktikan Dari segi catatan Dari segi tes DNA Ya itu harus dibuktikan kawan Oke lah masalah kitab ini Banyak orang yang berkelit Bermacam-macam Tentang tes sisi Kiai Imad Tetapi DNA ini bagaimana Apakah dalam hal ini Rizik Sihab Mau menelan ludahnya kembali Yang pernah dikeluarkan Yaitu mengatakan bahwa Siapa saja yang mengaku keturunan Rasulullah Maka harus dilakukan tes DNA Lalu bagaimana sekarang dengan kalian Dan ini ada sebuah narasi yang sangat bagus Ini saya kutip dari sebuah channel Misteri Realitas Kita sekitar Rizik Sihab Sakit Kabar ini Tidaklah terlalu mengejutkan Sebab Sejak awal gonjang-ganjing Nasab Klan Baalawi Yaman Pentolan para habaib ini Sebenarnya Memang sudah sakit Paling tidak Sakit secara fisikis Ini bisa terlihat jelas Dari materi Dan gaya ceramahnya Yang selalu lepas kontrol Saat masuk episode Awal drama polemik nasab Rizik Menyebut Kiai Imad Sang penulis riset Dengan cemohan Isu riset Kiai Imad Justru semakin viral Dan kian membuat Klan Baalawi Yaman Gonjang-ganjing Tak lama berselang Viral video ceramah Rizik Yang menyebut Kiai Imad dan kawan-kawan Sebagai Yahudi Pesek Dan begal nasab Menyusul kemudian Viral juga video ceramahnya Di Masjid Agung Banten Yang menyebut Bahwa yang diobok-obok Bukanlah nasab para habaib Akan tetapi Nasab wali Songo Termasuk Sultan Hasanuddin Dalam video tersebut Nampak jelas Secara fisik Benar-benar Benar-benar drop Sehingga Rizik Harus istirahat total Rencananya Safari dakwah di Jawa Barat Kemarin yang begitu padat Dan memang Safari dakwah Jawa Barat Beliau sudah sakit Fisik tidak memungkinkan Akibat memburuknya Kesehatan Rizik Sihab Safari dakwahnya Di Jawa Timur dan Madura Harus dijadwal ulang Kita tidak tahu Apakah reskedul ini Memang benar-benar Disebabkan oleh Sakitnya Rizik Ataukah Oleh sebab-sebab lain Misalkan Karena di sejumlah Daerah di wilayah tersebut Telah berhembus Angin kencang Berupa penolakan Terhadap habaib Boleh-boleh saja Kita menaruh curiga Atau bersikap A priori sedemikian itu Sebab Rizik Memang sudah memiliki Sejumlah catatan hitam Terkait dengan Strategi berbohong Salah satu contoh Kebohongan Yang pasti masih melekat Dalam ingatan Sahabat netizen Adalah Dalam kaitan Dengan kasus Cat mesumnya Bersama Firja Hussein Yang berakhir Dengan pelariannya Ke Arab Saudi Waktu itu Rizik berdalih umroh Tapi berujung buron Selama lebih Dari 3 tahun Meskipun demikian Kita harus tetap Berhusnudzon Bahwa Rizik Sihab Memang kelelahan Hingga kesehatannya menurun Kita pun Sudah selayaknya Turut berdoa Dengan tulus Untuk kesembuhannya Sebagai manusia Yang memiliki Keterbatasan stamina Baik secara fisik Maupun fisikis Energinya Memang terkuras habis Untuk safari dakwahnya Di Jawa Barat Safari dakwah Yang sebagian Berisi safari dusta Sama seperti Kegiatan Ziarah Kubro Di Banten Maka safari dakwah ini Sudah patut diduga Pasti disisipi Dengan dusta Pembelaan nasab Rizik Lebih kurang akan Menyampaikan materi Yang sama Bahwa Yang diobok-obok Bukanlah nasab Para habbaib Akan tetapi Nasab wali songo Ibarat pepatah Rizik bagaikan Menegakkan benang basah Sampai urat lehernya Putus sekalipun Dia berupaya Membohongi umat Bahwa yang diobok-obok Bukanlah nasab Para habbaib Akan tetapi Nasab wali songo Maka mayoritas umat Akan menganggapnya Sebagai angin lalu Yang sekarang-sekarang Ngaku cucunya wali songo Itu gak ada Sekalipun ada Dari pihak ibu Bukan dari pihak ibu Kalau dari pihak ibu Terputus Yang ngomong bukan anak Yang ngomong bukan saya Yang ngomong bukan Bahar bin smith Yang ngomong Robito alawi Jejak digital itu Memang kejam Andai Bahar bin smith Tidak berstatemen demikian Mungkin perjuangan Rizik Sihab Untuk meyakinkan umat Bahwa yang diobok-obok Bukanlah nasab Para habbaib Akan tetapi Nasab wali songo Akan jauh lebih mudah Tetapi apa boleh buat Nasi sudah menjadi bubur Rabito alawiah Sebagai lembaga pencatat Nasab Kelanba alawi yaman Seperti apa yang dikatakan Bahar bin smith Sudah membatalkan Nasab terah wali songo Dan belakangan Lembaga yang dianggap Suci dan sakral ini Juga terungkap Telah menjadi Ajang jual beli gelar habib Dengan transaksi bernilai Hingga miliaran rupiah Walaupun ini Anubin nangis Tidak lihat Antum itu Tidak Tiga orang itu ketahuan Di Rabito Habiskan kurang lebih 5 M Dia dapatkan uang Ini mengeluarkan lagi 50 nasab Mencatatkan harga 200 juta Satu nasab Kalau satu nasab 200 juta 50 M Yaitu gampang Nyari uang Seperti itu Ya Allah Nah Alhamdulillah Saya bongkar semua Kemarin tuh Ini sekarang Tinggal di sumat Tumpang ini Bukan tempat yang bagus Ini tempat neraka ini Riziksa akan tak peduli Dengan semua itu Sosok yang oleh para pengagumnya Diberi gelar imam besar ini Memang adalah pejuang tangguh Yang pantang menyerah Ia terus bergerak Dengan isu besar Bahwa yang diobok-obok Bukanlah nasab para habaib Akan tetapi Nasab Wali Songo Dan seakan-akan Menapikan jejak digital Bahar bin Smith Akan tetapi Perjuangan Rizik ini Bak menggarami air samudera Yang sudah asin dan getir Rizik agaknya lupa Ada jejak digital lain Yang jauh lebih kejam Yang terkait Dengan Lutfi bin Yahya Sepak terjang Lutfi Dengan operasi senyap Membelokan sejarah Membalawikan makam para tokoh Dan mengobral gelar habib Kepada orang yang bukan Ba'alawi Adalah fakta-fakta Yang sulit dihapus Dari ingatan publik Dan karenanya pula Sulit untuk mengubah Persepsi atau keyakinan Bahwa nasab Ba'alawi Yaman Memang penuh dengan masalah Tidak sambung Kepada nasab Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Jika diupamakan Sebuah bangunan megah Maka klan Ba'alawi Sudah diambang keruntuhan Akibat tak sanggup Menahan hempasan badai tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Hanya ada satu tiang yang tersisa Yang menyebabkan bangunan megah itu Belum sepenuhnya ambruk Tiang itu adalah Rijik Sihab Maka adalah wajar Jika dia terus berjuang Mengerahkan segala cara Potensi dan upayanya Agar gedung megah Klan Ba'alawi Yaman itu Tidak sepenuhnya ambruk Meninggalkan kenangan menyedihkan Tetapi permasalahannya Justru ada pada Rijik Sihab sendiri Ketika umat islam Terutama warga net Terus mendesak wacana tes DNA Dan Rijik Bersama seluruh anggota Klan Ba'alawi lainnya Berupaya menampik Bahkan dengan cara menghukuminya Sebagai sesuatu yang diharamkan Menurut kaida ilmu pikih Maka jejak digital Lagi-lagi akan menunjukkan kekejamannya Kesamaan DNA dengan DNA Nabi Membuktikannya Lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi Sudara Alhamdulillah Jadi kalau HP palsu Ketauan tuh kalau diperiksa DNA Nabi kemana Dia DNAnya kemana ya kuat Nah jadi sebetulnya Walaupun DNA ini Belum dijadikan syarat Untuk isbatun nasab Enggak Tapi paling tidak Dia bisa menjadi bukti pendukung ya kuat Alhamdulillah Nah disini saya tunjukkan Contoh Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan Para ulama kita Di berbagai tempat Sekali lagi Rijik Sihab Sulit lari dari kebohongan Secara normatif Dia tak mungkin menjilat air ludahnya sendiri Semoga Narasi singkat ini dapat mencerahkan Sahabat netizen Mari sama-sama Sekali lagi Kita mendoakan dengan hati yang tulus Agar Rijik Sihab Dapat segera pulih kesehatannya Sehingga Dia bisa kembali Mengkampanyekan isu Bahwa yang diobok-obok Bukanlah nasab para hambaib Akan tetapi Nasab wali songo Di zaman teknologi informasi Dan era keterbukaan Seperti sekarang ini Tidak dapat dimungkiri Sejatinya Hanya tes DNA Yang bisa mengembalikan Kepercayaan umat Atas ketersambungan nasab Klan Ba'lawi Yaman Dengan Rasulullah S.A.W Sekeras apapun jawaban Sehebat apapun kebohongan Dan pembelaan Dengan kajian-kajian Niscaya sulit mengubah persepsi Dan keyakinan publik Bahwa Nasab Klan Ba'lawi Yaman Sudah tertolak secara ilmiah Baik secara geneologi ilmu nasab Sejarah Maupun Oke seperti itu kawan Jadi ya jelas Apa yang dilakukan Rizik Sihab Selama beberapa hari ini Mungkin menurut dia Dialah satu-satunya orang saat ini Yang bisa mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Indonesia Atas pengakuan mereka Sebagai keturunan Nabi Ya dengan cara Melakukan safari Safari dusta Bahkan tanpa malu-malu Si Rizik Sihab ini Sekarang menghimpun Sekarang mendekat Sekarang Mulai menempelkan diri Kepada Geriah Wali Songo Yang sudah sering saya katakan Bahwa mereka Dulunya Mereka itu Mengatakan Maju hulun nasab Nasab Wali Songo itu terputus Nasab Wali Songo itu Putus dari jalur Laki-laki Macem-macem lah Sekarang mereka Tanpa malu Mereka mengatakan Wali Songo Adalah keturunan Nabi Artinya Wali Songo Kakek mereka Para Habib-Habib Alawi Walaupun hal tersebut Ada banyak Bantahan-bantahan Ada manuskrip-manuskrip Yang Membatalkan Dentang pengakuan mereka Bahwa Wali Songo itu Berjalur ke Al-Zhamad Khan Tapi ya bagaimana lagi Ini satu-satunya Cara untuk Melawan Tesis Kiai Imad Dengan melakukan Propaganda Bahwa Mereka Para pembegal Pembegal nasab itu Tidak hanya Nasab Habib Yang diobok-obok Tapi Nasab Wali Songo Pun mau diobok-obok Nah itulah Apa Propaganda licik Rizib Sihab Mbah Sampai kapan Para muhibbin ini Orang-orang yang masih Percaya kepada mereka ini Bisa tercerahkan ya Terhadap Kelompok-kelompok mereka ini Yang Apa namanya ya Ini semakin jelas Semakin hari Semakin jelas Bahwa mereka Dari segi cacatan Dari segi Kitab-kitab nasab Dari segi tes DNA Bahkan Dari segi perilaku Mereka pun Tidak terkonfirmasi Sebagai Trah Duriyah Wali Songo Sangat jauh beda Sekali Bertentangan Hampir bertentangan Berlaku-berlaku mereka Tetapi mereka sekarang Mau Nyantolkan diri Kepada Wali Songo Oke Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.